Halo kursipers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih Menjadi penyanyi di industri musik internasional memang tidaklah mudah ya Tapi menariknya sejumlah orang ini dengan mudahnya langsung mendapatkan ketenaran Konon kabarnya sejumlah penyanyi ini bisa sukses karena tergabung dalam kelompok satanisme alias pemuja setan Berikut ini ada beberapa orang yang dikabarkan menjual diri kepada setan Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini Siapa sih yang gak tau Snoop Dogg, pria berkebangsaan Amerika Serikat ini merupakan seorang rapper internasional Yang sudah melalang buana di industri musik Amerika sejak tahun 1991 Namun dibalik kesuksesannya di industri musik, ada yang menganggap jika keberhasilan rapper satu ini karena ada campur tangannya setan Snoop Dogg dikabarkan menjual diri kepada setan demi meraih popularitas Menurut informasi yang memindapatkan dari Virtuos Dream, dugaan tersebut berawal dari salah satu musik video Snoop Dogg sendiri yang berjudul Murder Was The Case yang dirilis pada tahun 1995 Yang jadi persoalannya, musik video tersebut terbilang memiliki cerita yang cukup aneh Dalam video tersebut diceritakan bahwa saat Snoop Dogg sedang sekarat, ia bertemu dengan setan Kemudian ia menjual jiwanya pada setan tersebut untuk memperoleh kehidupan duniawi yang lebih baik Apalagi ada adegan di mana ada sosok seorang pria dengan pakaian hitam yang diduga merupakan iblis Namun tiba-tiba berubah menjadi sosok Yesus Adegan ini pun diartikan jika iblis dan juga Yesus disamaratakan kedudukannya Walaupun Santer dikabarkan menjual diri kepada setan Ditambah lagi sudah ada bukti yang memperkuat dugaan tersebut Namun nyatanya popularitas Snoop Dogg masih berjaya sampai saat ini Ya kita gak tau lah ya, ya kabar itu bener apa enggak Sejak merilis single perdananya, Better Romance pada tahun 2009 lalu Popularitas Lady Gaga memang semakin menanjak Namun selain musiknya, sosok Lady Gaga memang cukup kontroversial dan menjadi pusat perhatian Apalagi gaya pakaiannya yang terbilang nyeleneh Namun ada yang percaya bahwa kepopuleran yang diraih Lady Gaga bukan hal yang gratis Hal tersebut bisa ia dapatkan setelah dirinya bergabung dengan kelompok pemuja setan atau yang biasa disebut Illuminati Seorang mantan kru dari Lady Gaga pernah mengungkapkan jika sebelum naik ke atas panggung Lady Gaga akan berdoa dengan melakukan pemujaan yang aneh Gak hanya itu, beberapa video klip yang dirilis oleh Lady Gaga juga disinyalir menyelipkan sejumlah simbol Illuminati Salah satunya video klip berjudul Alejandro Dalam video musik tersebut, di mana Lady Gaga berperan menjadi biarawati Dan hal tersebut dianggap sebagai pelecehan suatu umat agama tertentu Gerakan demi gerakan erotis pun ia tunjukkan meski tetap menggunakan pakaian biarawati Rosario pun yang menjadi alat doa dimasukkan ke dalam mulut Selain itu, simbol mata satu yang cukup terkenal dalam teori konspirasi Illuminati Juga ditampilkan dalam video klip tersebut, di mana Lady Gaga nampak menutup mata kirinya Lewat simbol-simbol yang tak asat mata dalam video klip dan lagu yang dirilis oleh Lady Gaga ini Diduga menjadi tujuan kaum Illuminati untuk mencuci otak manusia Siapa sih yang gak tau Katy Perry? Penyanyi cantik satu ini memang selalu berhasil merilis lagu yang meledak di pasaran Misalnya Californian Girl, Firewalk, Dark Horse, Raul, dan yang terbaru Never Leary Over Akan tetapi populernya Katy Perry di industri musik internasional dikabarkan berkat ritual yang selama ini ia jalani Yakni memuja setan atau tergabung dalam kelompok Illuminati Dugaan terhembus bukan tanpa sebab, karena sejumlah orang berhasil menemukan bukti Kalau Katy Perry memang seorang pemuja setan Salah satunya video wawancara yang mimin ambil dari channel follower MR ini Disini dengan gamblang, Katy Perry menceritakan kalau dirinya sengaja menjual jiwanya kepada setan Demi mendapatkan popularitas Gak hanya itu, bukti Katy Perry seorang pemuja setan juga bisa dilihat dari sejumlah musik video yang ia rilis ataupun penampilan di atas panggung Katy Perry kerap kali menunjukkan simbol Illuminati yang identik dengan simbol mata satu yang dianggap sebagai ciri khas permuja setan Tapi terlepas benar atau tidaknya dugaan tersebut Kenyataannya popularitas Katy Perry memang tidak pernah padam dan justru semakin melambung tinggi Pasti kalian setuju, kalau penyanyi bernama Beyonce ini seorang diva Mengingat sudah hampir lebih dari 20 tahun istri dari Jay Zed ini menekuni industri musik Belum lagi suaranya yang membahana dan juga tampilan panggungnya yang selalu energi Tidak ada yang bisa menandingi seorang Beyonce Namun dibalik kesuksesan yang selalu berhasil diraih oleh Beyonce Ada yang menduga jika kepopuleran yang selama ini ia raih berkat dirinya tergabung sebagai anggota Illuminati alias pemuja setan Dan dilansir dari BBC, konspirasi ini tergolong yang paling terkenal dan diduga Beyonce beserta suaminya sudah bergabung dalam kelompok rahasia itu selama bertahun-tahun Banyak yang menganggap jika video musik yang berjudul Epsid yang dilakukan di Museum Lovely Paris Dianggap memiliki sejumlah petunjuk bahwa Beyonce dan Jay Zed berusaha menyisipkan sejumlah pesan rahasia yang tersirat sebagai bagian dari Illuminati Misalnya seperti mengambil gambar piramida yang memiliki 666 panel kaca dan juga sengaja memasukkan hanya 13 penari dalam pembuatan video klipnya Namun berbeda dari penyanyi lainnya yang dikabarkan menjadi seorang pemuja setan Bisa dibilang Beyonce salah satu penyanyi yang tidak secara gamblang menyelipkan simbol-simbol Illuminati Sejak merilis single berjudul Umbrella, penyanyi Rehana memang mencuri perhatian banyak orang Terlebih lagi kualitas vokalnya yang gak perlu diragukan lagi Namun dibalik kesuksesan lagu Umbrella yang dinyanyikan Rehana Banyak yang menduga kalau Umbrella ini bukanlah sekedar lagu biasa Pasalnya lagu Umbrella ditafsirkan oleh seorang pencinta musik sebagai bentuk persekutuan yang dibangun Rehana dengan iblis Dalam lirik lagu Umbrella, Rehana pun menuliskan kata-kata yang ditafsirkan sebagai pengujaan kepada Dewa Matahari Dan kemantapan Rehana yang telah bergabung menjadi bagian dari legenda kegelapan Mesir kuno tersebut Gak cukup sampai di situ Dalam memancara di sebuah radio, Rehana juga pernah membeberkan kenapa ia pernah ditangkap Menutupi salah satu matanya dengan tangan Dan begini jawabannya Menurut kalian gimana guys? Emang sih, udah dari awal karirnya Rehana dicap sebagai salah satu anggota dari Illuminati Dan mimin perhatiin nih Sekarang ini Rehana udah jarang banget ngerilis lagu Kira-kira kenapa ya? Dampak karena dia udah keluar dari kelompok satanisme itukah atau sedang apa? Nah, itu tadi sejumlah orang terkenal yang dikabarkan menjual diri kepada setan guys Terlepas dari hal itu benar atau enggak Mimin hanya mau menginformasiin aja ya Selebihnya kalian cek sendiri Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih Mungkin kalian enggak sadar kalau di dunia terdapat banyak tempat yang menarik Enggak cuma dilihat dari pemandangan alamnya saja Sebuah tempat bisa disebut unik bisa dilihat berdasarkan dari cerita atau sejarahnya Berikut ini ada beberapa tempat dengan cerita yang unik Kalau Mimin kasih tau, mungkin kalian bakal langsung pindah rumah nih Soalnya diambil dari channel Changing Times Menurut pemberitaan, warga Black Hole Colliery selalu mendapat kepukan uang dari sumber yang enggak diketahui Ho, enak banget gak tuh? Tapi bukannya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya nih Dilansir dari BBC, warga yang mendapatkan segupok uang itu justru menyerahkannya ke pihak kepolisian Peristiwa ini enggak hanya sekali dua kali terjadi Namun sejak 2014 lalu setidaknya ada 12 kasus penemuan uang berjumlah 35 juta rupiah Wow Ucud punya ucud sih, ternyata uang tersebut berasal dari dermawan yang tidak diketahui identitasnya Ia merasa memiliki ikatan batin Apalagi sejak dirinya dibantu oleh salah satu warga dari Black Hole Colliery Kalau Mimin yang dikasih mah, jangan ditanya dipakai buat apaan tuh duit? Jika biasanya hampir setiap orang masak dengan memanfaatkan api dari kompor gas Tapi beda nih sama orang yang terlihat pada channel Fransia Rabago ini Dalam video tersebut terlihat ada seseorang yang sengaja memasak sepanci spagetti Hanya dengan memanfaatkan sinar matahari Eh jangan kaget guys, ternyata menurut informasi yang Mimin dapat dari channel Fox Di Haiti rupanya masak menggunakan matahari itu hal yang lumrah Selain lebih murah nih, ternyata cara masak ini juga ikut menyelamatkan hutan di Haiti Karena mengurangi jumlah konsumsi kayu sebagai bahan bakar Hmm menarik ya, Mimin mau nyoba Eh bikinnya gimana ya? Jika biasanya desa yang memiliki cerita mistis bakal menjadi tempat yang terbengkalai Tapi enggak sama salah satu desa hantu yang ada di Pirouplex, Perancis Sempat dicap sebagai desa hantu Tapi menariknya desa tersebut justru jadi incaran orang banyak dan dianggap desa yang instagramable Dilansir dari Atlas Obscura, ternyata sejak tahun 1090-an Desa ini dicap sebagai desa hantu karena ditinggalkan oleh seluruh penduduknya Karena tidak dihuni, sejumlah bangunan yang terlanjur berdiri di desa ini pun Menjadi kanvas sejumlah seniman jalan untuk menuangkan kreasinya Dan akhirnya di tahun 2000-an, siniman jalanan, pelukis, fotografer, dan pembuat film Menjadikan lokasi desa ini sebagai objek untuk pengambilan gambar Berawal dari mulut ke mulut, media setempat pun melakukan peliputan di desa hantu ini Dan hingga akhirnya, desa yang tadinya tidak pernah terjamah Kini kembali dipadati sejumlah orang maupun turis yang merasa penasaran Jika biasanya, desa yang dihuni penduduknya memiliki wilayah yang luas Dan membangun pemukiman di dataran Tapi menariknya, desa Taskale yang ada di Turki justru berada di dalam tebing batu Bisa kalian lihat dari channel Beyond the Horizon Tebing batu yang ada di desa ini terdapat puluhan lubang pintu Menurut informasi yang memin dapat dari Travel Letyer Desa Taskale yang ada di Turki ini juga disebut sebagai desa vertikal Karena memang berada di dalam tebing batu yang tinggi dan curam Dulunya tebing batu ini digunakan sebagai temat tinggal, rumah ibadah, sampai pemakaman Tapi sayangnya nih, desa ini sudah ditinggalkan oleh penduduknya Sehingga hanya menjadi peninggalan bersejarah saja dari penduduk kuno terdahulu Jika biasanya jalan raya dipadati dengan kendaraan yang melalu lalang Ataupun sejumlah orang yang beraktifitas Namun yang terlihat lewat channel Roger Laplante ini justru memperlihatkan kondisi jalan raya di Kuwait Yang hanya dipenuhi oleh ratusan bangkai kendaraan Saking mengerikannya, jalan raya ini pun dijeluki jalan raya kematian Pemandangan jalan raya mengerikan itu terjadi di tahun 1980-an Pada masa itu terjadi pembantaian paling brutal dan sadis dalam sejarah perang di Irak Di sepanjang jalan raya di kota Kuwait Di mana Presiden Amerika kala itu yakni George Bush Memerintahkan pasukannya untuk membantai pasukan Irak Pasawat tempur Amerika pun akhirnya menyerbut tentara Irak Dan melumpuhkannya dengan bom Setidaknya sekitar 2.000 kendaraan Irak hancur Dan puluhan ribu tentara Irak juga hangus terbakar Mungkin kalian gak bakal menyangka Video dari channel Dr. Morocco ini memperlihatkan kuburan kereta Di mana banyak rangka kereta di sepanjang rel kereta yang berada di Bolivia ini Dilansir dari The Culture Trip Kuburan kereta yang terdapat dari kawasan Uyuni ini disebut sebagai Tren Symmetry Yakni sebagai musim terbuka peninggalan kereta api berkarat yang dulunya menjadi bisnis besar di daerah tersebut Ya dulunya pada abad ke-19 kawasan ini menjadi pusat pembuatan jaringan kereta api yang luas Namun pada tahun 1940 penambangan mengalami penurunan drastis karena sumber daya yang mengering Alhasil wilayah yang dulunya maju hingga kini hanya menjadi tempat sejumlah rongsokan kereta mengarat dan tergeletak begitu saja Mimin yakin kalau kalian ke desa satu ini pasti betah Gimana gak coba? Terlihat dari channel Lukas The Mosque Terlihat rumah yang ada di desa ini dipenuhi dengan gambar bunga warna-warni Buat yang penasaran ternyata desa yang indah ini terletak di Salipi Tepatnya di Polandia Desa ini memang dikenal karena keindahannya khas Dimana terdapat banyak lukisan bunga yang sederhana Dilansir dari Discover Krakow Tradisi lukis bunga ini sudah ada sejak akhir abad ke-19 Ketika wanita di Salipi mulai menutupi permukaan yang kotor dari jelaga dan cat putih Yang kemudian pola warna-warni Cat mereka dibuat dengan pewarna bubuk dan susu Pola bunga pun akhirnya menjadi tradisi dan semakin populer sampai saat ini Jika biasanya sebuah desa dipenuhi oleh penduduk yang berupa manusia Tapi beda sama desa satu ini Percaya atau enggak Tapi bisa kalian lihat dari channel Dieter Grand World Desa ini justru dipenuhi dengan ratusan unggas Maka gak heran juga disebut sebagai desa Dark Village Dilansir dari Malta Tina Desa Dark Village ini berada di Dugzira Desa Bebek ini memang sengaja menjadi tempat swaka yang dikelola secara sukarela Sebagai tempat berlindung ratusan unggas maupun hewan lain Pas liat video yang diunggah sama channel Walking Man Video Mungkin kalian bakal ngerasa sejuk dan tenang Soalnya yang terlihat hanya sebuah taman yang ditumbuhi oleh banyak jenis tumbuhan hijau Tapi mungkin kalian gak bakal nyangka Taman indah yang bikin hati kalian tentara ini Sebenarnya merupakan tempat pemakaman alias kuburan Dilansir dari visit NSW Rupanya nih taman pemakaman yang indah ini terletak di Koura, Australia Pemakaman ini merupakan kuburan tentara Jepang Yang terlibat dalam pelarian perang selama perang dunia kedua di Australia Sekilas desa yang terlihat pada video di channel IBS Newslife 007 Seperti desa pada umumnya Terdapat bangunan dan juga penduduk Tapi bukannya dihuni oleh sejumlah penduduk dari berbagai kalangan usia Desa ini justru hanya dihuni oleh orang-orang tua menderita Alzheimer alias pikun Desa tersebut bernama Desa Hogwick Yang merupakan salah satu desa di Belanda Dilansir dari HogwickDemensiaVillage.com Daerah ini memang dibangun khusus untuk para pria dan wanita Yang menderita penyakit demensia dan Alzheimer Menariknya, meski menderita pikun Namun lansia yang hidup di desa ini menjalani kehidupannya dengan normal Seperti berbelanja di supermarket, berkegiatan, ataupun sekedar jalan-jalan Ya itulah tadi tempat dengan cerita yang unik guys Di daerah tempat kalian ada yang unik kayak gini juga gak? Coba komen di kolom komentar Mimin mau tau apa aja Jangan cuma komen pengen liatin muka Mimin aja Sekali-sekali share cerita lah Hehehe